ibu awal-awalnya ingin memperdalam ilmu agama terus akhirnya merasa harus memperjuangkan memperjuangkan uang itu malah ngeblank kalau ini natural aja lah natural aja kan tentu kan setelah dari Makassar 2 tahun yang lalu iya tiada lagi kesedihan yang ada hanya harum wangi buah dan suasana hening ketika matahari mulai terbenam ya assalamualaikum kita masih di jupiter dan kita kedatangan tamu istimewa Gus Karton ini yang kemarin masih bersambung dengan yang kemarin ya gimana kabarnya Gus? alhamdulillah alhamdulillah Gus alhamdulillah Gus gini loh kenapa? 7 miliar itu loh Gus itu kan uang banyak iya itu uang buat apa? kok bisa di 7 miliar itu bentar kan? ya cantik aja ya kita ya karena Iskarta ini memang ada gantuan iya jadi 7 miliar itu lebih aku kan dan pemirsa stres gitu loh 7 miliar itu kan bukan uang sedikit setelah jendangan di tipe itu loh itu kan lebih tepatnya mungkin bukan penipuan secara langsung iya bisa kita menatakan serta mata di tipe awal-awalnya ingin memperdalam memuagam iya terus akhirnya merasa harus memperjuangkan ya memperjuangkan uang itu malah ngebleng paling natural aja lah ini natural aja kan itu kan setelah dari wakasar 2 tahun yang lalu iya kan jendangan gak agak ketemu anak ya semua keluar anak istri saya orang tua itu itu setelah di asingkan itu ya terus ya disuruh apa program program pekerjaannya program 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 ya dengan bapak BNI luar biasa terus akhirnya pulang ke Jawa terus pertama kali ditirakan ke tempatnya siapa yang panam bantuan lepas ini nggak usah di bisa jangan didatangi orang nggak payah baju panam bantuan iya itu kan waktu kemarin oh iya kemarin, iya kekirik-kirik itu kurang lebih 10 hari sebelum saya di tempat tanembratan ini bagusnya saya ceritakan ke sebuah jantuan saya oh iya begitu aja setelah 7 miliar hilang, iya kita nggak usah, bahas lagi tujuh M-nya kemana, yang penting di gondol petan hehehehehe nah bisa aku sedang berusaha, sampai dia menemukan, sampai beliau ini nanti menemukan umpah loh bagus loh ini iya, terus begini gak jadi sebenarnya sewaktu saya masih dimakasam satu bulan sebelum itu saman hingga itu saya itu sewaktu saya berita itu saya antara alam sahaja saya masuk ke sebuah layar lebar dimana layar lebar itu di jalan untuk dua sosok dua sosok dua sosok seorang nanti seorang nanti di situ saya ucapkan salam salam Beliau memperkenalkan diri sebagai anak Nabi Muhammad Saya merasa betul Saya matur dengan kakak Ini bunda mu Siti Aisyah belum perkenalkan Kemudian beliau berkata sambil menuju ke arah Nabi Muhammad Ispiru, Ispiru, Ispiru 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 Apa itu guys? Bersabar 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 Banyak sepuluh Waktu itu Itu bentuknya kaya Biasanya Biasanya Bersabar Bersabar Langsung Saya kembali Dalam Posisi Wiritan saya Bersilat Bersilat Saya berpikir Saya akan mengalami apalagi Setelah itu ya? Bersabar Itu Burung Gaga Itu Sekolah Bersabar Jadi bukan hanya saja Burung Gaga itu Menengi Tahrir Satu kerumunan Satu kerumunan Oh Oh Saya tahu itu pertanyaan dapat 5 hari, saya dapat ditabur, saya sakit. Saya mencoba untuk ngomong sama rekan di sana, rekan saya. Di Makassar, saya masih ada kerjasama, saya izin saya menemani saya, karena memang ini selesai. Saya masih ada kerjasama, saya tidak akan mencari saya, saya tidak akan mencari saya. Semua data-data KTP Masukkan ke saya Saya terus terbang Kejauh Cuman sayang sekali Saya sudah meninggal Saya ikut berduka ya Jadi 15 menit sebelum saya sampai rumah sakit Saya sudah Di bandara sendiri juga Dilalahnya itu Pesawatnya itu Paragetnya jauh Harus jalan dulu Iya memang kalau disini Iya bandara masih ada Terus Cari taksinya juga Kelamaan Saya salah rumah sakit Jadi Harusnya rumah sakit Dokter Suwardi Saya menunggunya ke rumah sakit Tegali Seandainya gak Salah mungkin bisa ya Ini masih bisa Iya ini mungkin Ini suratan ya Jalan Jalan takdir Itu saya sampai Baru masakit Yang benar Itu saya Di situ Saya Sudah mendalam Padahal masih hangat Dan itu Saya melihat itu Saya kan bawa foto Saya lihat foto jenazah itu Saya sangat Seperti merana Sangat sedih Saya gak Saya gak Terus karena Entah bagaimana Saya peluk Saya kium Jenazah Berselfie Jelan-jelan Jelan-jelan Iya Bisa lalu Saya foto sendiri Sesuatu yang Ajaib menurut saya Terus Di ketika Jadi waktu itu Saya foto sendiri Kelihatan merana Pas saya foto Saya Berselfie Itu Itu tersenyum Tersenyum Jadi kalau Terlihat di foto ini Bukan Saya berselfie Dengan orang yang Sudah meninggal Jadi ada perbedaan Pistis Saat foto sendiri Sama saat foto Ada foto Karena mungkin Untuk kenang-kenangan ya Ada foto Di rumah Tradisi juga Saya waktunya Masih simpan Masih menyimpan Nomor Guru spiritual Saya Iya Nah Nah ini kita jelaskan Guru spiritual ini Salah satu Gitu Iya Salah satu Yang konon namanya Ini yang Konon nanti akan Mengambil Bukan konon Memang sudah Terjar Iya Yang sudah Mengambil Uang Tujuh miliar Kita gak sebut Namanya Ini karena Perjalanan spiritual Beli uran Dari sini Kita kembali Ke Makassar Makassar Ibu meninggal Dipundut Terus Guru spiritual Jadi Ini Benang merah ya Gus Benang merah Akhirnya gimana Gus Nah Saya itu kemarin Terharu Waktu Njenakan Bilang Aku tuh Bisa Memberikan Uang Beratus Ratus Juta Dengan guru Spiritual Saya itu Tapi untuk membangun Merenovasi Rumah ibu saya itu Saya sampai lupa Itu lah Aku itu Bisa Apa yang terjadi Jangan Dengan Uangnya diminta Dibuat Waduh Waduh Gawat Ini Ya ya Padahal Cita-cita Jenengan Itu ya Merenovasi Rumah Bisa kemudian Kontakt dengan guru Spiritual Saya itu Di SMS Saya Memberitahu Dia Posisi saya Sekarang Udah di Jawa Kan sama Jawa Juga Udah di Jogja Udah di Jawa Saya Sampai tahu Kondisi Ibu saya Menimbal Yang Buat saya Semakin Muat Ya reaksinya Reaksi dari Dia menjawabnya Biar kamu Waras Astagfir Itu jawabannya Sudah Biar kamu Waras Padahal Gara-gara Dia Jenengan Di Sandrah Di Makassar Kan Sampai Ibu sakit Nggak lihat Kok dia Bisa begitu Gila Itu sangat Gila Untuk orang Yang ber Spiritual Yang pernah Mengatakan Anak Abahmu Dunia Dia Itu Terpatah Saya Tidak Percaya Lagi Semua Memang Memang Sejahtera Saya Tungguin Sampai Tujuh Hari Semenjak Bisa Dimakamkan Dan Pada hari Kedelapan Saya Balik Jogja Balik Jogja Saya Disitu Saya kan dulu Dikasih Kalung Kalau Tembaga Ada Ditik-gitik Sama Guru Spiritual Itu Dikasih Saya Tidak Sadar Namanya Kalung Ini Dari Si Itu Tidak Cepot Tapi Bandunya Gila Bisa 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 Ya